Selamat datang kembali Pises, ketemu lagi sama aku di readingan bulan Agustus ya aku buatin video khusus yang buat couple pasangan kedua single terus yang married dalam satu video ini energi aku tarik sedunia jadi belum tentu resonate juga bersifat pais bersah apa yang akan terjadi di Pises di Agustus ini saya lihat langsung aja ya buat yang couple ya orang-orang Pises ini yang berpasangan saya lihat kamu banyak berduka, banyak merenung banyak ngalamin tekanan jiwa tekanan batin, konflik batin kamu bingung antara memutuskan dengan pacar kamu yang saat ini yang ketahuan jelas-jelas selingkuh yang jelas-jelas melukai hati kamu atau kamu mau melanjutkan hubungan ini kamu merasa dijeda kamu merasa dicampakkan, kamu merasa dibohongi, ataupun kamu merasa tidak digapai, itu kamu rasakan gitu kamu dalam dilema saat ini sedang berpikir gitu apa yang harus saya mending saya lanjut atau saya tetap menunggu dia yang tidak ada kabar yang tidak pernah balas ini ataukah saya membuka hati dengan yang lain itu yang ada di pikiran hati orang-orang Pises ini di bulan Agustus sebagian dari kamu itu tidak mampu mop on sebagian dari kamu itu merasakan stagnan di hubungan ini belum bisa ngambil keputusan di awal bulan Agustus saya lihat pasangan kamu juga sama gitu dia juga sama dengan kamu merasa hubungan ini mentok merasa hubungan ini toksik gitu merasa hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi begitu tapi dia masih pasangan kamu masih pasangan kamu yang disini ini merasa yakin bahwa hal ini masih bisa diperbaiki dia masih punya harapan suatu saat akan membaik hubungan tampaknya pasangan yang disini mencoba untuk apa ya jumping the gun komunikasi berusaha bagaimana caranya menghubungi pasangan yang disini gitu disini saya lihat orang-orang Pises ada yang berusaha berjuang gitu gimana gitu meyakinkan pasangannya gimana cara menghubungi bagaimana memperbaiki hubungan ini gitu dalam hati dia itu pasangan kamu ini merasa hubungan ini layak dipertahankan gitu diperjuangkan dan yakin suatu saat akan ada solusi jalan keluar gitu selanjutnya saya lihat di akhir bulan itu pasangan kamu ini akan berjuang gitu segenap cara merealisasikan angan-angan dia impian dia apa aja diwujudkan gitu dalam wujud nyata gitu saat awal-awal Agustus itu saya lihat pasangan kamu itu setak bingung memulainya dari mana gitu untuk mengkomunikasikan hubungan ini lagi gitu nampaknya kalian sedang ada masalah gitu yang menyebabkan kalian tidak bicara tidak komunikasi tidak bertemu gitu nah pasangan kamu ini berusaha gitu pada akhirnya di akhir bulan Agustus atau di pertanganan Agustus itu dia berusaha untuk memperbaiki berusaha untuk berbicara gitu melakukan apapun gitu untuk agar hubungan ini kembali kembali baik lagi gitu tapi saya lihat di kamu visus nampaknya kamu terluka terlalu dalam gitu nampaknya kamu sulit banget untuk memaafkan dia pasangan kamu gitu luka ini begitu menggores dalam mungkin kamu menyaksikan satu peristiwa atau perselingkuhan di depan mata kamu gitu dan kamu sulit sekali untuk memaafkan dia gitu yang kamu cintai ini nampaknya kamu begitu trauma begitu terlukai gitu sehingga kata-kata maaf itu berat banget di hati kamu gitu dan kamu rasanya tidak percaya hal ini terjadi gitu terhadap diri kamu dan dia yang kamu cintai gitu sehingga di pertengahan agustus saya lihat sedikit dari kalian yang masih bertahan di hubungan ini kebanyakan dari kalian memutuskan untuk menyudahi hubungan ini meskipun kalian amat sangat dalam mencintai dia gitu pasangan ini saya lihat kalian tidak mampu untuk mempertahankan hubungan lagi gitu karena merasa ada segi-segi prinsip yang dilanggar gitu menurut kalian kalian punya satu apa ya penilaian satu prinsip yang itu dalam satu hubungan itu gak boleh dilanggar tapi itu terlanggar gitu dan itu membuat kalian sangat shock down gitu sulit untuk memaafkan pasangan gitu saya lihat entah apa itu yang kesalahan diperbuat oleh pasangan kalian itu yang membuat kalian begitu dalam berpikir dan ingin mengambil keputusan di pertengahan bulan Agustus itu untuk menyudahi hubungan ini gitu berbeda dengan pasangan yang di sebelah sini gitu dia berharap banget dan masih mencintai gitu mencintai pasangannya disini mencintai kamu masih berharap hubungan ini bisa diperjuangkan blablabla dengan apalah segala harapan dia dan berusaha merealisasikannya gitu semuanya itu gitu dengan segala cara gitu saya lihat kedepannya kamu orang-orang Pisces yang terluka itu memutuskan diri untuk menyudahi hubungan ini gitu kalian kemudian akan putus saya lihat di bulan Agustus di pertengahan dan akhir bulan Agustus itu kalian akan putus ya saya lihat putus sepihak gitu kalian akan bertemu membicarakan hubungan ini saya lihat kemudian dengan segala kebijaksanaan pikir pandang dan sebagainya kalian akhirnya menyudahi hubungan ini saya lihat kalian menyudahi hubungan ini dari pihak yang terluka ini ini tidak untuk semua readingan ini saya lihat tidak semua Pisces memutuskan hubungan ini tapi ada sebagian dari Pisces yang memaafkan pasangannya itu kekilafan pasangannya ini kemudian memperbaiki keadaan itu setelah diperbaiki hubungan itu kembali lagi jadi baik disini ada dua arus energi di Pisces perpasangan ini saya lihat jika dia lebih kuat menguasai dalam hubungan ini di pihak Pisces ini maka dia akan mengambil satu keputusan yang sepihak ingin memutuskan hubungan ini tapi jika pasangan kamu lebih dominan dalam hubungan ini maka dia akan memenangkan pergulatan konflik ini dia akan memenangkannya dan kamu akan kalah maksudnya kamu akan menerima segala kesalahan dia memaafkan di pihak sini terhadap pasangannya sehingga kembali lagi hubungan ini seperti semula lagi dimulai dari awal lagi adanya saling memaafkan menghilangkan segala ego menghapus luka-luka lama dan memulai yang baru ini tidak banyak setengah dari visus memaafkan sehingga hubungan ini kembali lagi normal tapi sebagian saya lihat ada yang putus segitu readingan saya untuk visus yang berpasangan see you bye bye apa kabar visus visus single yang jomblo yang single apa kabar hari ini readingan aku khusus buat kamu untuk edisi hagustus energinya aku tarik vice versa general sifatnya sedunia jadi belum tentu resenet saya baca ini siapa tau energi kamu juga siapa tau energi pasangan kamu saya mulai satu video ini dengan yang pertama berpasangan kemudian single dan yang terakhir yang berumata gak married oke langsung mulai aja ya untuk pieces yang single tadi kan saya udah buat yang berpasangan sekarang yang single di bulan agustus buat kamu yang jomblo pieces khususnya yang maskulinnya ya nampaknya sedang jatuh cinta sedang naksir seseorang gitu sedang seneng-senengnya gitu sedang suka-sukanya dengan seseorang sedang ngincer dengan seseorang ada yang dia incer gitu tapi dia masih apa ya namanya masih setengah ragu gitu apakah kira-kira cinta saya ini diterima atau enggak gitu apakah kira-kira saya ini GR sendiri gitu banyak di pikirannya maskulin pieces ini yang single ini laki-laki ini pieces yang single ini banyak yang ragu-ragu apakah cinta dia diterima gitu dia lagi naksir boleh dibilang dengan seseorang ada yang diincir gitu lah sedang mulai jatuh cinta gitu dengan seseorang tapi dia juga agak ragu apakah rasa ini hanya milik dia sendiri apakah dia juga suka gitu tapi dia berharap yang disana tuh suka gitu terus energi selanjutnya yang saya lihat di maskulin pieces single ini buat kamu yang jomblo yang single maskulin kamu tahu kalau yang kamu cintain itu udah punya pasangan gitu membuat kamu itu berpikir gitu aduh kok saya mencintai seseorang yang udah punya pacar gitu tapi kamu gak bisa nahan rasa itu tapi kamu tahu kalau dia itu yang kamu taksir itu udah punya pacar gitu ini kan dilema buat kamu gitu kepingin banget sama pasangan milik orang gitu 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 sementara pasangan kamu pasangan sementara di feminim pieces ini saya lihat kamu juga lagi suka sama seseorang gitu beberapa orang yang kamu taksir kamu suka tapi kamu bingung gitu untuk feminim pieces ini yang single ini ya feminim ini bingung gitu antara dua mau milih yang mana semuanya bagus gitu akhirnya kamu pacaran belum apa belum udah sibuk-sibuk mereka-reka yang ini yang kayaknya bagus yang ini kayaknya enggak gitu kamu dalam dirima kebingungan sendiri gitu kalau kamu kayak makan buah si malakama kamu pilih si A tapi si B begini taruhlah si A cakep tapi miskin si B jelek tapi kaya gitu kan kamu kayaknya sedang ada dalam dua pilihan gitu yang mana yang kamu mau pilih itu kamu gak mampu berpikir di bulan Agustus ini gitu sementara kamu dituntut oleh keluarga kamu itu kamu harus punya pasangan cepat suruh cepat nikah gitu kan ada-adanya seperti ini yang membuat kamu itu dilema konflik batin gitu di feminim sementara di single yang maskulinnya untuk Pisus ini udah ada gebetan udah ada yang ditaksir bahkan dia lagi cinta-cinta banget gitu tapi dia sadar kalau yang dicintain orangnya udah punya pasangan gitu kedepannya di bulan Agustus itu di pertengahan dan akhir bulan itu saya lihat kamu yang maskulin akan maju gitu mengungkapkan perasaan kamu gitu kepada seseorang yang kamu sukain gitu istilahnya nembak gitu kamu akan mulai mengungkapkan perasaan kamu ini gitu kamu gak peduli dengan dia yang udah punya pasangan gitu kamu ingin terus mengungkapkan rasa kamu ingin memiliki dia gitu loh istilahnya dan di kalau kamu maskulin di bulan ini Agustus kamu bisa mengungkapkan perasaan itu kemungkinan kamu akan punya pacar ya akan memasuki siklus dari jomblo menjadi berpasangan gitu saya lihat akan begitu gitu sementara di pihak feminimnya Pisus ini masih dalam kebingungan milih yang mana yang mau saya pilih gitu semuanya bagus semuanya keren semuanya indah gitu akhirnya kamu terperangkap dalam situasi yang menjerat diri kamu sendiri kebingungan gitu pacaran belum tapi udah sibuk milih-mili gitu memutusin gak bisa tapi akhirnya kamu setak sendiri gitu kamu sibuk dengan ego diri kamu sendiri kamu sibuk dengan kesuntukan kamu sendiri tanpa solusi hal ini akan terjadi sampai akhir bulan Agustus gitu untuk maskulin Pisus ini yang jomblo ini saya lihat akhir bulan Agustus kamu akan mulai dapat pasangan baru ya selamat ya buat Pisus yang jomblo kamu akhir Agustus akan punya gebetan akan punya pasangan gitu berakhir masa jomblo kamu itu di pertengahan Agustus ataupun di akhir Agustus akhir bulan Agustus kamu akan dari transisi ya dari jomblo kepada berpasangan kalau untuk feminimnya saya lihat belum ya udah ada yang ditaksir tapi kamu gak bisa milih gitu kamu masih terperangkap dalam kondisi itu di bulan Agustus oke segitu readingan aku buat yang single selanjutnya abis ini saya bikinin readingan buat yang berumah tangga yang udah married see you bye bye apa kabar Pisus yang berumah tangga Pisus yang udah married kali ini aku buatin readingan ya untuk bulan Agustus apa yang terjadi sama kamu energi ini ditarik general ya sedunia belum tentu resonit dan sifatnya vice versa yuk kita baca apa yang terjadi dalam rumah tangga Pisus ini bisa saja kamu atau energi pasangan kamu ya bulan ini tuh kamu cenderung egonya keluar ya untuk orang-orang Pisus yang udah berumah tangga bulan ini tuh kamu punya keinginan gitu punya sesuatu yang kamu tahan belum bisa kamu ungkapkan tapi pengen kamu ungkapin kamu kayaknya udah mentok suntuk udah pole banget pengen istilah bum pengen meledak tapi kamu gak mampu ada unek-unek yang belum keluar dari emosi jiwa kamu kekeselan kamu terhadap pasangan kamu ini kamu tahu pasangan kamu itu selingkuh tapi kamu gak bisa ngomong gak bisa berbuat kamu lihat perselingkuhan itu tapi kamu gak bisa melerai ataupun menengahi menyudahi rumah tangga ini kekerutan ini sehingga menimbulkan konflik di batin kamu di sisi lain kamu ingin mempertahankan rumah tangga ini di sisi lain kamu tetap bisa berharap bahwa rumah tangga ini akan baik-baik sampai kamu menipu hati kamu bahwa ini akan baik saja tapi kamu gak bisa menutupi hati kamu juga bahwa hati kamu terluka dengan adanya perselingkuhan yang jelas-jelas kamu tahu kamu lihat bahwa pasangan kamu itu di depan mata kamu itu nduain kamu nyelingkuhin kamu bahkan udah ada yang ninggalin saya lihat pasangan kamu ada yang meninggalkan kamu ya mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu pasangan kamu selingkuh dalam rumah tangga ini terlibat hubungan tripartitilisian pasangan yang disini ini selingkuh saya lihat dan mengambil keputusan meninggalkan kamu pasangan kamu ini saya lihat bahkan ada yang meninggalkan rumah saya lihat ini ada yang meninggalkan rumah untuk seseorang lain dan kamu tahu kalau kamu ditinggalkan Kamu seorang diri, single parent Saat ini merasa punya keluarga Tapi seperti tidak punya suami Merasa punya pasangan Tapi seperti tidak punya pasangan Satu rumah tapi tidak berbicara Tapi sebagian dari pisa saya lihat Ada yang sudah ditinggalkan pergi oleh pasangannya Dalam keluarganya saya lihat Hal ini kamu merasa berjuang sendiri Ini saya lihat Feminim yang sendiri Single ya, jadi single Tapi masih punya rumah tangga Kamu berharap rumah tangga ini Bisa balik lagi, bisa utuh lagi Kamu banyak konflik Banyak cita-cita yang belum kamu ungkap Belum kamu selesaikan Kamu berharap adanya penolong Dalam kasus rumah tangga kamu ini Kamu berharap dia itu Yang pergi dari kamu itu kembali Tapi saya lihat Yang pergi ini tidak kembali Sudah memponis Bahwa diri dia itu Saya memilih yang di sana Saya tidak mau balik ke sini Keputusan yang saya lihat Di bulan Agustus awal itu Bahkan sudah dari sebelum Agustus Saya lihat sudah ada perselingkuhan itu ya Sudah meninggalkan kamu Saya lihat dia sudah meninggalkan kamu Sudah lama ini Untuk seseorang yang lain Pasangan kamu sudah meninggalin Sudah mengkhianati kamu Nyelingkuhin kamu Ngeduain kamu dan segalanya Bahkan dia sudah ambil keputusan Ada yang meninggalkan rumah Saya lihat ini Di orang-orang pisau ini Rumah tangganya ada yang bubar Tanpa kejelasan status Keadaan seperti inilah yang membuat kamu Setak ya Saya lihat di feminim yang setak nih Feminim bingung Setak gitu Gimana masalah makan anak Gimana masalah kebutuhan rumah tangga Gimana ada apa-apa Merasa punya suami Tapi kayak tidak ada gitu loh Itu yang jadi pusing kamu Saat ini di bulan Agustus Sehingga saya lihat Kamu mengambil keputusan gitu Ngambil satu Kebijaksanaan gitu Apa saya yang mengalah gitu Lebih baik saya tetap berumah tangga Walaupun dia tidak pulang Yang penting saya tidak dicerai Begitu pemikiran kamu Karena kamu bertimbang Merasa punya anak Punya keluarga Lebih baik saya diduain Tidak apa-apa Yang penting saya dicukupi Kebutuhannya dan anak-anak Begitu pemikiran kamu Saya lihat Sehingga kamu mengambil Tapi itu tidak semua Saya lihat Tapi sebagian dari kamu Ada yang mengambil keputusan Untuk Menyudahi rumah tangga ini gitu Alias kalian bercerai Berpisah gitu Pada akhirnya Di bulan Agustus Saya lihat Ada satu kesepakatan Di antara kalian berdua Gitu saya lihat Di akhir bulan Agustus Kalian ada Ada jalan keluar lah Dari kekalutan ini Saya lihat Pasangannya disini Tidak balik Tidak Cuma adanya komunikasi lagi Adanya omongan baru Bagaimana ini rumah tangga Diselesaikan Mau lanjut Atau putus sampai disini Itu yang saya lihat Karena adanya keberanian Dari pihak feminim Untuk kamu Untuk mengungkapkan Bahwa saya itu Tidak mau diginiin Baiknya kita bagaimana Rumah tangga ini Mau pisah sampai disini Terus pembagian harta Gimana Anak bagaimana Kamu ingin ketegasan itu Di akhir bulan Agustus Saya lihat Karena kamu Sudah terlalu lama Di keadaan hangman ini Stak yang sangat tinggi Mentok habis-habisan Sudah kamu lalui Selama bertahun-tahun Bahkan berbulan-bulan Di keadaan seperti ini Sementara dia yang pergi Ini saya lihat Kasusnya rumah tangga ini Sudah lama pergi Tahunan Bukan hanya bulanan Dengan seseorang perempuan lain Dengan selingkuhan yang lain Ataupun Energi pais persa Diselingkuh atau menyelingkuh Itu sudah lama Ini terjadi Saya lihat Tahun kemarin Atau saat ini Sedang berlangsung Tapi Runyam banget Peselingkuhan bukan Baru terjadi Bukan baru saja ketahuan Sudah terlalu sering Ini terjadi Dan selalu Sering tersakiti Sehingga membuat Dia itu Seperti Apa ya Mengambil keputusan Ujung-ujungnya Ingin Ada perubahan Dalam hidup Di sisi Kamu ini Orang-orang pisas Orang-orang pisas Khususnya feminim Pengen ada perubahan Kehidupan Gak mau selamanya Menjadi janda Gak mau selamanya Rumah tangga berantakan kamu Lalu ngambil keputusan Yang sangat Sebijak-bijaknya Di antara kedua Saya lihat nanti Akan ada pertemuan Untuk membicarakan ini Apakah ini lanjut Atau kelar Saya berharap Pertemuan ini Bagus ya Apa namanya Bukan untuk berpisah Tapi Memperbaiki keadaan Karena adanya anak Pertimbangan Selalu adanya anak Sehingga Bisa kembali lagi Menata lagi Hubungan yang hancur ini Saya berharap Di akhir bulan ini Kalian yang berumah tangga pisas Kembali baiklah Demi seorang anak Demi anak kalian Jangan semakin ejo Dan kamu Sebagai feminim Pisas Banyak-banyak Memaafkan pasangan kamu Walaupun kamu tahu Kamu terluka Tersakiti Dan dia selalu Pasangan kamu Mengulangi perbuatan itu Terus Oke Terima kasih Sudah bersama aku Readingannya Untuk edisi Bulan Agustus See you Bye bye Visus Bye 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 Terima kasih.